Halo, kembali lagi ke channel di arenanya PC, hari ini di arenanya terkesempatan mendatangin di arema streetwear. Kita akan membahas tentang apa sih dampak nyata dari kerajaan 3 juta terhadap para pengrajin metal-less arema. Sama Amin, bisa dijelaskan gak tentang sejarahnya arema streetwear itu seperti apa dari awalnya ini? Awalnya sih sebelumnya Tugu ya jualan-jualan di jalan. Kalau arema itu luar kota, aku yang terpikir ingin punya Tugu karena sering di jalan ya pakai streetwear itu, dianggapanya Tugu Jalanan. Oh, seperti itu. Mulai tahun berapa itu kan? Kalau punya nama itu sih 2016. Itu langsung di sini kan? Tugu Jalanan atau? Belumnya Tugu offline aja di rumah. Di sini sih baru setahun ke depannya, waktu 2017-an ya. Baru punya store. Belumnya itu rumah. Terus waktu ini, kan sebelum itu kan ada pandemi kan ya? Ya. Itu sempat kena efeknya lain pasti ya? Seperti apa dijelaskan? Ya kalau efeksi pasti semua, waktu itu pasti kena semua lah ya. Sebuah Indonesia lah. Mungkin dunia ya. Ya sempat... Gimana ya? Ya pengurangan karyawan. Terus penutup store selama 2 tahun lebih. Seperti itu? Terus cara untuk paketnya sempat apa? Ya kita... Cari sampingan, kecak sampingan. Di rumah. Masih ada hubungannya dengan ini gak? Medendasi ini gak? Ada sedikit. Cuma seperti... Kemarin kan apa ya. Lagi booming print DTF kan. Tadi buka. Gak sabrin aja. Ya mungkin... Kata-kataos ya pasti ya? Ya... Ya... Kata aja print sama kaos. Cuma... Lebih terumum lah. Terus memulai lagi ini... Bisnis... Arena ini bukan? Kaus-Arena ini. Bisnis kemarin apa? Ya... Kemarin baru... Buka kan... Buka lagi... Sejak... Melidah motor kulir. Kemarin kan tanpa penonton. Ya musis jem pampel. Cuma kan... Penjualan kan masih... Kurang. Baru... Dineka selanjutnya. Jadi... Dimulai dari... Rame itu... Ada ulang tahun... Arema. Oh, Agustus ya. Ya... Itu kan ASN sama... Anak sekolah... Disuruh... Wajib... Pake... Teribu taraman. Itu mulai... Mungkin... Pantin-pantin lah. Seperti itu. Agustus ke... Oktober itu kan... Baru berlantir sama... Ternyata... Oktober ada... Tragedi lain juga. Dan itu pasti ada... Dampaknya terhadap... Penisah baik sama ini. Seperti apa itu nampaknya? Ya... Mungkin pertama... Akhirnya ke depannya... Itu... Ya... Mungkin ke situ ya. Karena sih... Habis tragedi... Si... Pendualan sih masih... Normal... Selinggu dua binggu. Itu masih... Adalah... Pembeli. Ya... Terus... Terus kemarin baru... Terasai... Ya... Pertengahan... Oktober... Sampai... Desember akhir... Ya... Pembeli menuruni... Dibilang... 100% ya... 100% ya... Gak ada pembeli sama sekali. Ya... Itu... Cara saya menunggu... Selamat... Seperti pandemi kemarin gimana? Ya... Jual aset... Oh... Jual aset... Yang ada... Ini kayak ini ya Pak... Saya dengar adalah program... 100% ini... Bapak tiga ini... Gimana? Ya... Ya... Sebetulnya... Sudah... Pukus asa ya... Jualan... Mungkin... Mungkin... Mungkinnya ke depan... Kalau bukan... Ada kasus... Ada kasus ini... Apa... Suduntas itu kan masih... Belum jelas ya... Mungkin... Kalau... Kalau mikirnya... Kedepan... Kalau... Kasus ini masih... Belum dapet gadilan... Untuk... Aremanya sih... Pendualan... Kayak... Gak se... Panaktif... Kayak... Tahun-tahun kemarin ya... Karena kan... Kalau dilihat di media-media kan... Manajemen... Arema... Sama... Aremanya kan kurang... Kurang apa ya... Harmonis... Kurang... Kurang... Kurang satu teker lah... Untuk... Bisa mendapatkan... Keadilan... Oh ya... Keadilan... Habis... Habis sendiri nih... Mungkin... Tertepan... Ya... Menghilangkan... Mungkin... Mau... Ganti... Apa ya... Bisa... Bisa... Ya... Mungkin tetap di... Bitang Kaos... Mungkin... Ganti konsep lah... Mungkin... Sebenarnya sih... Mungkin... Biar... Tahun-tahun ke depan lah... Bagaimana... Nanti... Mungkin... Arema... Bisa jadi satu... Mungkin itu... Ada pertimbangan lagi... Buat... Mungkin... Beberapa... Ke depan... Menghilangkan... Nama... Hmm... Club lah... Arema lah... Minggu lah... Masukkan... Brand juga lah... Mungkin... Kalau... Brand tetap... Cuma... Bisa jadi... Kalau... Brand kan... Kita mulai dari awal... Kan... Ya... Sama-sama... Kita kan... Apa... Bikin lama itu... Enggak... Setahun-dua tahun lah... Gak ada... Sejaranya sendiri... Hmm... Apa... Kalau... Dibandingkan dengan... Dampak pandemi itu... Itu... Dampak... Lebih... Kalau... Sikit... Kalau... Terita... Sesama penjual... Masih... lebih parah sekarang, kalau pandemi kemarin itu masih ada lah, ini kan mencakap lagi seluruh kota ini, misalkan nggak ada itu masih ada luar kota, di dalam luar negeri itu masih ada, gimana selama luar tempatannya kalau pandemi yang terakhir di Inggris, kalau menurut saya sih paling parah lah, baru yang parah kalau dari sesama teman-teman, kalau ada di Karema, apa yang bisa diusaha? ya sama, kan kalau jualan Karema, mungkin kan teman-teman di hadiah, saya kan ada apa-apa kumpulan, terlapak Karema kalau ada ya mungkin ada yang jual makanan, atau jualan Karema dan harapan sama, terhadap langsungnya bisnis ini kan, mau melangkap, mau cari yang lain gitu harapannya sama juga apa? ya harapannya cukup, pertama sih ya, untuk kami kasih strategi tanggungan ini, setelah selesai kan, untuk Karema bisa mendapatkan satu, dan opan, dan lain-lain untuk aku tekan ini mungkin, di Karema, mengajemen Karema sama Karema, bikin Karema nya bisa konsisten, jadi satu suara apa? untuk ketepan, bisa lebih baik lah kalau itu, mungkin terpengaruh sama bisnis-bisnis juga ya? bukannya ya, ke depan sih ya pasti tapi enggak, saya sendiri ya, mungkin jualan cukup, lainnya lah pasti, tampaknya mungkin ke depan ini, mungkin ada, cuma mungkin enggak sepanatif, kemarin lah mungkin ke depan ini apa ya, mungkin penonton dari cewek, anak-anak mungkin akan terkurang disitu pasti oke, terima kasih untuk Sam Amin sudah menempatkan nopinya, nopi-nopi sempit sama biaranya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih